Reporter VOE Virginia Gunawan, langsung dari Amerika Serikat. Virji. Iya, lagi. Ya, baik Virji, bagaimana informasi terkini terkait debat Cawapres di sana? Ya, Regina dan pemirsa TVRI. Memang kali ini debatnya sangat berbeda dan dibandingkan sebelumnya dan debat-debat Cawapres sebelumnya. Yang paling berbeda tentunya adalah protokol keamanan COVID-19 yang lebih ketat dibandingkan debat sebelumnya, terutama debat Cawapres sebelumnya. Jarak kedua kandidat Cawapres, Cawapres kali ini juga dua kali ketat lebih jauh dari pada Cawapres sebelumnya. Juga dipasang plexiglas di antara kedua kandidat, terutama setelah 18, sedikitnya 18 orang yang bekerja dekat dengan Presiden Trump, teruji positif COVID-19. Penonton dibatasi dan pihak penyelenggara dikabarkan akan mengusir penonton yang tidak menggunakan masker. Biasanya debat Cawapres ini memang tidak jadi tontonan utama dalam kontestasi menuju gedung putih, namun kali ini cukup historis. Mengingat semua halis yang akan mencalonkan diri dari Partai Demokrat akan jadi perempuan berkulit berwarna pertama yang masuk bursa Cawapres di panggung nasional. Selain itu, kedua kandidat Presiden, Presiden Trump berusia 74 tahun, sementara Joe Biden berusia 77 tahun, termasuk kandidat yang tertua untuk mencalonkan diri sebagai Presiden. Sebagian pengamat menelihat bahwa debat malam ini juga akan jadi gambaran akan pemiru AS mendatang di 2024 nanti. Ya, baik Virji. Apa saja isu yang diperkirakan akan muncul di dalam debat Cawapres kali ini? Nah, berbeda dengan debat Cawapres seminggu lalu, kali ini moderator Susan Page dari USA Today tidak akan mengeluarkan visi-visi COVID-19. Namun, dapat dipastikan bahwa penanganan pandemi akan jadi sorotan lagi, terutama karena Mike Pence yang pada Februari lalu ditunjuk oleh Trump sebagai Kepala Satgas Penanganan Pandemi COVID-19 dari Gidung Putih. Jadi, kemungkinan besar Kamala Haris akan mencoba untuk menanyakan pertanggung jawaban Mike Pence dalam hal ini. Dilaporkan oleh Axios.com bahwa kubu Pence mengundang orang tua dari Kayla Muller, Sandra Isis yang dibunuh dan diperkirakan Pence mungkin akan menyerang beberapa langkah penanganan teroris yang dilakukan oleh Biden sebagai wakil presiden pada masa pemerintahan Obama. Regina. Ya, Virji. Lantas bagaimana kelanjutan debat Cawapres pasca terinfeksinya Presiden Donald Trump? Ya, sekalipun masih belum teruji bebas COVID-19, kemarin selasa pagi waktu Amerika Serikat Presiden Trump mencuit di Twitternya dan menyatakan bahwa ia merasa sehat dan menantikan untuk tampil dalam debat selanjutnya di Miami. Biden di hari yang sama memberikan statement bahwa jika Trump masih terinfeksi COVID-19, sebaiknya mereka tidak melakukan debat. Pihak pengelenggara debat, yaitu Komisi Debat Presidensial, belum memberikan tanggapan terkait hal ini. Jadwal kampanye Trump saat ini otomatis terhambat ya. Trump yang dikenal punya gaya kampanye dengan penonton yang banyak di dalam ruangan, sejumlah kampanye-nya saat ini dibatalkan. Sementara Biden tetap menjalankan kampanye-nya baik secara langsung maupun secara virtual. Saat ini dilaporkan oleh US Collection Project, 5,6 juta pemilik sudah memilih lewat POS maupun di TPS yang buka lebih awal, sebelum tanggal resmi pemilu pada 3 November yang datang. Namun, dari hasil poin sementara juga menunjukkan bahwa Biden unggul sekitar 9 poin dari Presiden Trump saat ini. Namun, seperti yang kita ketahui, pada pemilu 2016 lalu, sekalipun menang popular vote Presiden Trump, Hillary Clinton menang popular vote, namun Presiden Trump menang secara electoral college dalam sistem demogasi Amerika Serikat. Ya, baik. Terima kasih Virginia Gunawa, reporter VOA telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi.